Di sini rumah kita Wuh, mantap! Rekat! Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Oke, kembali lagi di channel saya teman-teman Nah, di video kali ini saya akan memberikan video mengenai perjalanan saya Mulai dari Bandara Husein Bandung hingga ke Samarindah Dan masuk ke daerah Kabupaten Mahakam Hulu ini Untuk bekerja membangun proyek gedung kantor bupati dan kantor DPRD Kabupaten Mahakam Hulu Karena memang Kalimantan Timur akan menjadi ibu kota negara Ibu kota Indonesia Maka banyak pemekaran-pemekaran kabupaten di wilayah Kalimantan Timur dan sekitarnya Ikuti video saya hingga selesai teman-teman Bisa teman-teman lihat di belakang pegunungan-pegunungan yang masih asri ya Di Kalimantan Ikuti terus Jangan lupa dukung channel ini Like, subscribe, komen, dan share videonya Baik teman-teman Ini sudah ada di atas pesawat Dan kita akan menuju ke Surabaya ya Ini tempat di atas pegunungan-pegunungan di Jawa Barat Bandung ini Kita akan menuju Surabaya untuk transit lalu ke Samarindah Nah ini kita sudah ada di atas kota Samarindah Dan terlihat jelas ini sungai Mahakam Kapal semua ya Kapal tongkang dan takbut-takbutnya disitu menarik Ini kita sudah ada di Samarindah Tadi tidak ada saya liput di Surabaya Karena memang waktunya sangat singkat Kita hanya pindah pesawat saja Ini di atas kota Samarindah ini seperti ini Kota yang dipisahkan dengan sungai Mahakam ya Sangat bagus pemandangannya teman-teman Dan sebentar lagi kita akan landing di bandara baru Untuk Samarindah ini Dan bandara lamanya kabarnya sudah tidak dipungsikan lagi Untuk umum Kita landing teman-teman Nah ini dia bandara baru Bandara Samarindah ini Masih sedih penerbangan disini Setelah dari bandara kita stay dulu Sementara di tempat yang disediakan perusahaan Dan lalu kita jalan malam menuju ke Tering ya Nah ini jembatan Tenggarong Teman-teman Jalan malam kita menuju Tering itu Sejak jam 7 malam Hingga sampai Saya pun tidak tahu sampainya kapan Namun ternyata sampainya di pagi hari Teman-teman Ini dia pelabuhan Tering Kalimantan Timur Kabupaten apa nih ya Kabupaten Mahakam Hulu Sungai Mahakam nih Kita mau berpartisipasi Membangun Pengembangan Kalimantan Timur Next speed kita guys Next speed Next speed perjalanan 4 jam Naik speed boat Coba bisa dibayangkan Naik speed boat berapa Dengan waktu 4 jam itu berapa jauh Sementara Dumai Provinsi Riau Dumai ke Malaka itu hanya 4 jam Naik kapal besar itu Ini naik speed 4 jam Set Suatu tempat Lokasi proyeknya Dari sini naik speed ini Menghabiskan waktu 4 jam lebih Seberapa jauh itu Naik speed lo Sungai Mahakam nih Belum bisa saya bayangkan teman-teman Perjalanan 4 jam naik speed Teman-teman juga coba bayangkan Perjalanan 4 jam naik speed teman-teman Tapi inilah yang dialami Dan dilakoni orang-orang di Pulau Kalimantan ini Terutama yang Bermukim di sekitar sungai Mahakam Sungguh luar biasa Ini jasa penyebrangan ini kali ya Ketek-ketek ini Jasa penyebrangan ya Ada yang terbiasa dekat-dekat Sudah dekat-dekat ya Kampung Dua kampung dari sini Dekat-dekat Kalau mereka jauh ke sana Enggak nyampe bensin Enggak nyampe bensinnya Stoknya sedikit Maling 15 liter 15-20 liter Banyak-banyak kuras Dekat-dekat Kalau di Jawa sekarang Ada transportasi begini Jadi unik sebenarnya ya Pak ya Kalau di Jawa ya Jadi wisata ini Jadi wisata sudah Kalau di Surabaya sudah ada Sudah jadi wisata ya Jadi kita ingin bayar bapak Di sana angkutan kan murah Di Surabaya Dari pemerintahnya Di Akanan Habis gamri Komuternya keberlima Oke kita sudah mulai jalan Di dalam speed ini Sekitar 16 sampai Maksimal 20 orang sih Nah ini sedalam perjalanan Menuju lokasi proyeknya ini Jadi saya mulai dari Mulai dari Bandung Hingga sampai ke lokasi itu Transportasinya ditanggung oleh perusahaan Dan ini kita sedang pengisian BBM Perjalanan ada sekitar 15 menit Speednya menepi Saya kira Mengapain ternyata isi BBM Ternama Beginilah kondisi sungai Mahakam Yang sangat panjang ya Dan luas juga Banyak berhentinya juga Seperti layaknya angkot di kota-kota besar Layaknya transportasi umum Di kota-kota besar Terkadang singgah menurunkan penumpang Ada yang naik Singgah menurunkan penumpang Ada yang naik Begitu teman-teman Luar biasa Jadi sungai Mahakam ini Menjadi salah satu Bukan salah satu Jalur utama Untuk transportasi Menuju desa ke desa yang lain Atau kecamatan-kecamatan yang lain Inilah transportasi utamanya Menggunakan speed Ataupun Seperti Kalau di kampung saya itu Disebut Roro ya Seperti di Bengkalis di kampung saya itu Disebut Roro Kapal Roro Ada juga sih Untuk akun mobil Perjalanan satu jam Saya duduk di dalam Dan Pada saat berhenti Saya meminta untuk Naik di atas Teman-teman Supaya saya merasakan Bagaimana Terpahan angin Berada duduk di atas Saat speed berjalan Ternyata luar biasa Saat saya di dalam Pemandangan saya Mata saya masih kurang Luas Untuk memandang Di saat saya duduk di atas Speed ini Mata saya sangat luas Untuk memandang Terlihat jelas Gunung-gunung di depan Dari kejauhan sana Dan Matahari juga akan tenggelam Karena sudah sore juga Dan Anginnya luar biasa Serasa seperti di laut Memang speed ini Kecepatannya luar biasa Teman-teman Kemungkinan saya rasa Ada kecepatan 80 hingga 100 km per jam Namun Perjalanan kita Mencapai 4 sampai 5 jam Menuju ke lokasi Bayangkan teman-teman Di berbagai titik Di tepi sungai ini Banyak terlihat Teman-teman Conveor-conveor Untuk Pengiriman batubara Pengapalan batubara ya Oleh perusahaan-perusahaan Batubara yang terdahulu Namun saat ini Sudah tidak berfungsi lagi Katanya begitu Teman-teman Ada satu hal yang unik juga Teman-teman Bahwasannya Di jalur sungai ini Terdapat beberapa pulau Dan bahkan banyak Pulau-pulau kecil Di tengah sungai Yang tidak berpenghuni Ini kita sedang Mengitari pulau Nah di sebelah kanan ini Adalah pulau Tidak berpenghuni Bagus ya teman-teman ya Banyak pulau-pulau Terdapat di sungai ini Dan Kayu-kayu Juga banyak Karena Masih ada perusahaan-perusahaan Yang mengambil Kayu dari hutan Kalimantan ini Yang masih Memiliki izin Mungkin begitu ya Perusahaan-perusahaan Yang masih memiliki izin Untuk Produksi kayu Memproduksi kayu-kayu Dari Hutan Kalimantan Terima kasih telah menonton Orang terapung Orang terapung Seperti biasa Singgah Turunkan penumpang Atau turunkan Barang-barang sembako Yang dititipkan kepada Si sopir Speedboot ini Lalu kita jalan lagi Banyak perkampungan Yang kita lewati Berbagai macam Kampung desa Yang kita lewati Dan setiap desa Dan setiap desa itulah Ada seperti Dermaga-dermaga kecil Untuk bersandarnya Speedboot Atau kapal-kapal Penumpang umum Yang besar Untuk penyeberangan Sepeda motor Atau mobil-mobil pribadi Disini banyak sekali Perkampungan Dan anak-anak Juga banyak yang sedang Mandi di tepi-tepi sungai ya Nah ini dia kapal Besar yang Untuk Yang bisa untuk Mengangkat motor Dan Mobil Sepertinya begitu Mantap Setelah perjalanan sekian jauh Dan sekian lama Kurang lebih Hampir lima jam Karena kita juga Singgah-singgah Dan akhirnya Kita Hampir sampai Dan akan Sampailah Di desa Ujo Bilang Kampung Ujo Bilang Namanya Dan disini Pusat keramaian yang Saya rasa cukup ramai Saya lihat ya Sepanjang perjalanan saya Di sungai Mahakam ini Dan disinilah akan menjadi lokasi Dibangunnya kantor DPRD dan Kantor Bupati Mahakamulu Dan disini akan menjadi Pengembangan kota Daripada kabupaten ini Kita sampai Sore hari Perjalanan terakhir Setelah naik speed Kita naik mobil lagi Sekitar 30 menit Menuju Mesh Lokasi proyek Dan akhirnya Sampai di mes Kita pun Tepar Dan istirahat Lalu Keesokan harinya Kita langsung Menuju Lokasi proyek Dan inilah Lokasi proyeknya Teman-teman Disinilah Akan dibangun Kantor Bupati Dan tidak jauh Dari sini Akan dibangun Kantor DPRD Dan yang lainnya Terima kasih teman-teman Sudah mengikuti Video saya Jangan lupa Dukung channel ini Like, subscribe Dan komen Share videonya Wassalamualaikum Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih